Intro Sebanyak 300an tenaga kerja tonaker migran tiba pada kamis dini hari di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kedatangan mereka menggunakan dua pesawat. Di konfirmasi terkait hal ini, Kapal Autoritas Bandara Otban Wilayah 4 Bali, Elvi Amir, membenarkan yang mengatakan pesawat yang mengangkut naker migran ini ada dua, yakni Citilink dan Air Asia. Dijelaskan untuk Citilink, ada 23 naker migran yang diangkut. Mereka tiba di Terminal Kedatangan Domestik menggunakan pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG666CKG DPS dan menarat di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali pada pukul 00.08. Sementara pukul 00.15 Wita, seluruh PMI yang berjumlah 23 orang memasuki Terminal Kedatangan Domestik. Sesuai prosedur, seluruh penumpang melalui pengenjakan suhu tubuh menggunakan termokan. Pada pukul 00.40 Wita, seluruh naker migran itu keluar dari Terminal Kedatangan Domestik dan menuju ke Salter Bus Sarbagita di Zona 6, didampingi oleh petugas dari Disnaker dan personil Satpol PP. Mereka dibawa oleh Bus Sarbagita menuju LPMP yang batu untuk dikarantina dan menjalani rapid test. Sementara itu kedatangan kedua adalah pesawat Air Asia yang membawa 334 naker migran. Rute yang diterbangi, Dubai, Kuala Lumpur, dan Pasar. Pesawat mentara sekitar pukul 01.12 Wita. Seluruh naker kemudian mulai melakukan proses pengecekan kesehatan oleh KKP melalui thermal scatter, thermal gun, akurasi oksigen, pulse oximeter, dan wawancara singkat untuk pengecekan gejala COVID-19. Pada pukul 02.55 Wita, proses pengecekan kesehatan oleh KKP selesai dilaksanakan dengan hasil ke-334 PMI dinyatakan sehat dan dibolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk karantina mandiri. Untuk rapid test seluruhnya tidak menjalani di Bandara Ngurah Rai karena menurut informasi dari petugas KKP, tes sudah dilakukan di Kuala Lumpur.